Jadi belajar bawa buku, buku catatan, terus bawa buku yang sudah di-download yang Bapak kasihkan kemarin ya. Itu sama dengan buku yang ada di sekolah yang nantinya akan dibagikan. Hari ini kita online lagi, kita daring lagi. Jadi karena di masa pandemi ini, kita harus melakukan pembelajaran melalui Microsoft Team. Jadi untuk anak-anakku sekalian, dimohon paketnya ada terus ya, biar kita selalu bisa berkomunikasi, biar tidak ketinggalan pembelajaran. Sudah dibuka belum? Sudah dibuka? Sudah dibuka? Sudah dibuka? Sudah buka buku online-nya? Sudah. Ya, sekarang matikan mic-nya. Semuanya matikan mic-nya, dengarkan penjelasan dari Bapak. Yang pertama, yang A, konsep dan prosedur menggambar model. Nah, menggambar model ya, disitu kalian bisa baca dan Bapak akan jelaskan apa itu menggambar model. Menggambar model itu bukan harus orang ya, bukan harus orang. Model itu bukan harus orang. Model itu adalah benda ya. Benda yang akan kita gambar, itu model namanya ya. Bisa gelas, bisa kursi ya. Yang penting dia adalah objek. Objek di mana kita, apa yang ingin kita buat, apa yang ingin kita gambar. Nah, itu namanya model. Jadi model bukan harus orang ya, bukan harus manusia, macam-macam ya. Ada benda mati, ada benda hidup, benda hidup ya kayak nyatang ya. Terus benda matinya, kayak pemandangan itu juga objek ya. Pemandangan juga objek. Misalnya kalian mau menggambar pemandangan. Atau sebuah gelas, meja, kursi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah model. Jadi apabila kita menggambar sebuah model atau sebuah benda, harus sama persis. Nah, silahnya sama persis itu dari segi bentuk dan dari mana cahaya yang masuk untuk menerangi benda tersebut. Kan ada bayangannya biasanya. Nah, bayangannya itu digambar juga seperti ada di gambar yang ada di buku kalian masing-masing. Itu ada gambarnya. Tapi pada dasarnya, pada gambar-gambar itu, kita menggambar model itu bukan apa yang di otak kita, tapi apa yang kita lihat di depan mata kita, apa itu. Bukan yang kita bayangkan. Kalau kita bayangkan itu gambar imajinasi namanya. Nah, di sini kita, apa namanya itu, bukan masalah imajinasi, tetapi kita berbicara tentang bentuk nyata, bentuk real yang ada di hadapan kita. Nah, misalnya di hadapan kalian sekarang apa? Handphone, atau tablet, atau laptop. Nah, itu digambar. Bagaimana bentuk laptop, bagaimana bentuk... Nah, bentuk itu kelihat dari beberapa sisi. Apabila kalian gambar bentuk handphone dari tampak dari depan macam mana, itu beda dengan kalian menggambar handphone tampak dari samping. Nah, misalnya gitu. Kalau tampak dari depan dia akan kotak, tapi tampak dari samping dia agak... Apa? Agak melenceng? Nah, gitu kan. Nah, seperti itulah. Coba kalian, tuh. Apa yang di hadapan kita, itu yang kita gambar. Apa yang di hadapan kita, itu yang kita gambar. Nah, itu namanya menggambar bentuk. Menggambar model, ya. Jadi model itu, sekali lagi, model itu bukan manusia. Bukan hanya manusia, bukan hanya orang model, bukan. Tetapi model itu adalah objek, ya. Objek di mana kita melihat gambar tersebut. Di mana kita melihat apa yang ingin kita buat, ya. Nah, kembali lagi ke prinsip. Prinsip dalam menggambar, prinsip dalam seni rupa, dalam artian di sini menggambar model, ya. Ada proses-proses menggambar model memerlukan pengamatan objek yang digambarkan secara baik. Pertama, komposisi. Komposisi itu kan urutan, ya. Komposisi merupakan cara menghiusun dan mengantar objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil tampak menarik. Nah, komposisi, ya. Komposisi itu macam-macam. Ada komposisi bentuk. Bentuknya macam bagaimana. Nah, itu ada pantulan cahaya atau tidak. Pantulan cahayanya atau bayangannya itu digambar juga, ya. Digambar juga dengan cara diarsir menggunakan pensil. Nah, mengapa bukan sembarangan pensil? Karena kita menggambar harus jelas itu bentuknya apa, gitu, kan. Kalau kamu tidak jelas, nanti kaleng bentuknya jadi kayak tutup kaleng, gitu, kan, beda. Nah, jadi, tuh. Jadi pensil-pensilnya juga ada pilihannya juga, bukan hanya sembarangan pensil, gitu, kan. Yang kita gunakan, ya. Jadi kalau kita mau buat bayangan yang hitam-hitam, nah itu bisa menggunakan pensil 2B. Kurang hitam lagi, pakai piloks, ya. Oh, enggak, ya. Nah, itu tadi, ya. Nah, selanjutnya. Itu tadi adalah prinsip komposisinya, ya. Nah, jadi komposisinya, ya. Di mana benda tersebut misalnya terletak di meja. Misalnya kayak yang di hadapan kalian apa? Handphone, misalnya. Letaknya di meja. Mejanya itu digambar juga. Nah, mejanya itu digambar juga. Kalau mejanya enggak kamu gambar, berarti HP itu melayang, kan. Wah, aneh jadinya, kan. Nah, jadi gambar model ini harus sesuai dengan realita. Dengan realita apa yang kamu lihat. Bukan apa yang kamu pikirkan, ya. Kalau kamu pikirkan, itu berarti imajinasi namanya, ya. Setelah pembelajaran ini, ya. Setelah pembelajaran ini. Nah, kita masuk kamera, Bapak. Ya, oke. Nah, setelah ini, kalian mengerjakan tugas. Nanti kalian foto tugasnya. Kemudian kirim ke grup, ya. WA Group. Bapak akan kasih tugas di WA Group. Jadi, setelah ini, Bapak akan kasih tugasnya. Setelah itu, kalian langsung kirim ke WA Group sekarang, ya. Paham semuanya? Ya. Kita akhiri dulu yang ini. Nanti tinggal tunggu tugasnya di grup, ya. Grup, ya. Oke. Jadi, selesai ini. Langsung Bapak kasih tugas. Langsung kalian kerjakan. Langsung kalian kirim, ya. Paham, ya. Kita tetap terus menjaga kesehatan. Jangan lupa sering-sering minum air putih. Jangan keluar kalau tidak penting. Kalaupun keluar menggunakan masker, ya. Tetap sehat. Tetap sehat. Tetap semangat. Walaupun kita jarak jauh. Tapi tetap semangat. Tetap belajar terus. Supaya kita bisa bertemu nanti. Di pembelajaran selanjutnya, ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini. Mari kita berdoa agama dan pekerjaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tugas kita. Kita kirim. Siap. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.